Berilah hambamu ini jalan terbaik ya Allah Berilah hambamu ini jalan corak Atau jalan asfal ya Allah Geste kuat ya Allah Ribu Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya di Ato'at Channel Pada video kali ini saya akan melakukan pendakian ke gunung bencana nih guys Dan sekarang saya sudah berada di antara hijaunya hamparan perkebunan teh nih guys Yang lokasinya itu gak jauh dari area parkir gunung bencana Dan bisa kalian saksikan juga ya guys Di depan sana itu merupakan penampakan dari gunung bencana guys Tuh guys, keren banget ya Jadi nanti saya akan kesana guys Nah Alhamdulillah nih guys ya Setelah melakukan perjalanan sepanjang 8 km dari pintu masuk telaga warna Dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan melewati jalan yang berliku Dan berbatu juga nih guys Akhirnya saya pun tiba nih di tempat ini guys ya Ya meskipun motor saya rana-rana batuk dikit guys Oh ya guys, bagi kalian yang ingin tahu rute atau akses ke gunung bencana ini Kalian bisa tonton video saya sebelumnya ya guys Atau video part 1 nya ya guys Karena ini merupakan video part 2 dari perjalanan saya menuju ke gunung bencana ya guys Atau kalian juga bisa klik link video yang akan saya sertakan di akhir video ini guys So sekarang pantengin terus video ini sampai habis ya guys Karena di video ini saya akan kasih tahu ke kalian semuanya Total biaya masuk, suasana, fasilitas, dan jalur terbaru dari gunung bencana ini guys Dan saya juga akan kasih lihat view yang bisa kita dapatkan nih guys Di puncak gunung bencana ini Mudah-mudahan cuaca mendukung juga nih guys ya Dan sekarang saya akan merapat nih guys ke area parkirnya dulu Oke guys, dari sini menuju ke parkiran itu hanya makan waktu kurang lebih 3 menitan aja ya guys Jadi gak jauh-jauh banget Tapi untuk kondisi jalannya masih sama aja guys Ini masih berbatu Jadi kalian tuh gak perlu kaget lagi ya guys Kalau misalnya ke gunung bencana itu menemukan jalur yang seperti ini Nah sekarang saya sudah nyampe nih guys di area parkir gunung bencana Jadi bagi kalian yang membawa kendaraan roda 2 atau roda 4 Itu semuanya diparkir disini Dengan biaya parkir sebesar 20 ribu per motor ya guys Kita 20 menitan aja dari warung Cikoneng tadi Jadi kita langsung jalan ini udah jam 12.45 Ke base camp ya, ini masih area parkir Yup selamat menikmati semangat jadi untuk kendaraan itu masih sama kayak dulu jadi kita gak langsung ke base game jadi cuma nyampe tempat parkir yang ada di bawah tadi dan selanjutnya dari situ kita jalan kaki ini jadi gak bisa dimasuk langsung tadi kita tengah lihat berapa menit ya dari area parkir sampai ke base camp tracknya ini masih sama masih jalanan berbatu masih jalanan berbatu oke perjalanan kali ini saya ditemani sama kawan-kawan yang sebelumnya ada di video saya itu di bukit cita-cita jadi ada bocil ada risto bocil itu adalah pentaki kartens guys dia telah menaklukkan seven summit-nya Indonesia wow anjay tapi bom gimana cium ini capek capek jangan naik gunung cium jangan naik gunung cium belum masuk agak ngendor yuk lanjut lagi tetap semangat oke jadi sekarang kita sudah memotong jalur dari jalan jalan kendaraan kita memotong jalur ke perkebunan teh dan ini legal sih jalurnya untuk jalurnya ini kalau menurut saya dulu gak terlalu dalam ya karena sering dilewati jadi kayak gini guys ini bisa lihat di depan dah oke jadi jalurnya kayak gini ini jalur air ya jadi kalau musim hujan ini parah ini kayaknya gak bisa dilalui gokil ini hati-hati nih ngeri nyangkut kalau nyangkut di hati doi gak apa-apa anjay ya gak cil bojil diam aja siapin kali ini gila selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 oke guys tag awal dari gunung bencana ini adalah susunan anak tangga yang semuanya itu terbuat dari kayu ya guys dan kalian juga bisa lihat di depan sampai ke atas nih guys ya itu semuanya tangga ya dan sekarang saya akan melewati anak tangga ini guys satu demi satu nih guys sorry nggak bisa cepet karena ini asli bikin dengkul gemetan nih guys lumayan memacu adrenalin juga guys so buat kalian yang melewati jalur yang satu ini tetap fokus dan utamakan safety guys karena ini ngelih banget tergelincir atau terprosok ya terlebih ketika kalian melewati jalur ini di saat musim penghujan ya guys sudah bisa dipastikan jalur ini licin guys oke sekarang udah sampai nih di atas saya melewati anak tangga yang pertama nih ini kurang lebih 14 menitan ya saya melewati anak tangga ribet juga naik lewati anak tangga sambil pegang aduh kamera kayak gini jadi buat kalian tolong hati-hati aja nih tracknya nih bisa kalian lihat nih ini dari atas ya ini semuanya tangga dari kayu dan ini kalau musim kemudian hujan ngeri licin ngeri terbilincir oke sekarang saya akan lanjut lagi untuk melewati anak tangga yang ini dia guys everything that you see something I invent and it's only a percent I'm gonna take shots if I miss all forget it I'll take a fat loss just to learn all this in it ini namanya tanjakan sambalado pedes nggak oh jadi nih pos satu nih guys gimana Cil rasanya kayak sambalado emang itu jadi kita sampai pos satu ya pos satu kurang lebih 16 menitan sih pun jalan santai banget nah ini dia pohon-pohonnya ini masih ya tumbuh-tumbuhan hutan hujan tropis kayak gini guys jadi ini masih hutan banget ya meskipun ini enggak begitu tinggi tapi ini suasana hutannya dapat banget dan triknya jangan pernah remehkan kalian bisa coba sendiri gimana Cil apa kita lanjut lagi lanjut udah oke nyo 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 ya tempatnya ini dia guys pendaki malas semuanya udah ada petangga ya sampai ke atas kayaknya ini sampai pos dua deh nih lihat guys di atas treknya anak tangga semua dari kayu kokil jadi itu kawan-kawan saya guys mereka pun merasakan hal yang sama katanya si pedas tapi yang namanya sambal entahlah biar pedas tapi pengen lagi pengen lagi pengen lagi oke kita break dulu guys ini udah 25 menit melewati anak tangga nah itu di belakang saya masih tangga lagi guys jadi semuanya itu pakai tangga ya kalau dulu itu enggak cuman pas di sebelum pos 1 aja ini kalau sekarang itu udah di tangga semua nih guys kita akan lanjut lagi lewati anak tangga lagi nih guys oke yuk kita lanjut lagi oke di depan tuh udah pos 2 ya ini ya untuk area pos 2 bisa dilihat isinya nah jadi tangga itu mulai dari awal sampai ke pos 2 ya itu treknya jadi pakai anak tangga nah untuk pos 2 nya sekarang kayak gini guys kita tinggal lihat disini nah ini suasana pos 2 Wow break nah ya kita break dulu gabung ya ini ya kita tadi sempat break dulu dan sekarang kita akan lanjut lagi ya ini dari pos 2 treknya udah tanah ya jadi ini udah nggak ditangga lagi nanti kalian bisa lihatnya di depan sana nih ini eh udah tanah ya Nah jadi ini kayaknya sini jalur baru ya karena sebelumnya itu jalurnya sebelah sini nih guys ke sana melipir ini sini lebih ke tengah dia yuk lanjut nah ini kalian bisa lihat dan ini jalur baru ya dari Gunung Kencana dari pos 2 sampai ke puncak atau area camp kayak gini kayak gini kalau suaranya mungkin agak berisi karena nggak pakai mic eksternal dan ngos-ngosan juga nih gila juga saya treknya wuhh tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini eh masih bisa jelas ya guys terus 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 Jalur baru ini Masih pekat banget hutannya Masih rapet Ini kayaknya masih Agak lumayan juga buat menuju ke puncak Karena masih Belum ketemu titik terang Belum kebuka Kalian bisa lihat di depan Jadi ini Sepukat banget Sampai jumpa Ini yang kasih Tari rapi ya Tari batasnya Ini jalur lama guys Jadi dulu Jalur lama disini Nah dan Jalur barunya Ini Nah Sini Ini jalur barunya Jadi Kalau dulu Melipir Kalau jalur yang sekarang Itu membelah Dan ketemunya disini Oke guys Dari sini Untuk menuju ke puncak Itu Udah gak jauh lagi guys Dengan Kondisi Tracknya Itu yang cukup Landai Jadi ini Sangat mudah Untuk dilalui Ya guys Nah kalian bisa Lihat ini guys Jadi seperti ini Kondisi Track Untuk menuju ke puncaknya Jadi ini cukup Solid banget Buat dilalui Ya guys Nah sekarang kalian bisa lihat ya guys Di depan sana itu Sudah terlihat terang Dan pohon-pohonnya itu udah mulai terbuka Nah itu merupakan puncak dari Gunung Kencana Ya guys Oke sebelum kesana Saya akan kasih unjuk juga nih Di area sini ya guys Ya Nah di area-area sini Itu dulu itu Semak-semak Belukar ya guys Tapi sekarang bisa Pernah lihat juga Ini udah enak banget Bersih ya Dan ini bisa dijadikan Buat diriin tenda ya guys Ketika Di puncak sana itu Udah gak ada tempat lagi Untuk mendirikan tenda Nah ini Recommended banget guys Buat kalian Mendirikan tenda Yang penting Tetap jaga kebersihan Dan Selamatan ya guys Oke sekarang Saya akan menuju ke Puncaknya nih guys Oke guys Sekarang saya sudah sampai nih Di puncak Gunung Kencana Jadi total waktu tempuh Dari BSK Menuju puncak Gunung Kencana Ini kurang lebih Makan waktu 45-50 menitan Yang melewati jalur baru tadi Dan itu gak termasuk Brick ya guys Nah mungkin buat kalian Yang jalannya cepat Itu bisa di bawah 45 menitan ya guys Nah Disini juga udah ada Yang mendirikan tenda ya Atau udah ada Yang ngecam ya Tapi gak banyak Ini enaknya Kalau kita Mendaki Di Hari weekday Guys Jadi gak terlalu banyak Mendaki Ini leluasa banget Buat kita diriin tenda Oke guys Sekarang saya akan Mencari tempat Untuk mendirikan tenda Dulu nih guys Karena kabutnya ini Udah mulai mendekap ya Dan mudah-mudahan Kabutnya cepat berlalu Dan kita bisa Ngunjukin ke kalian Semuanya nih guys View yang bisa Kita dapatkan Di puncak Gunung Kencana ini So Buat kalian Tetap tengkolongin Terus video ini Sampai habis ya guys Jadi kita udah sampai di Puncak Kencana nih guys Tepat di Anggung Semangat Namun Dan Bisa Oke guys Kabut ini telah berlalu Dan alhamdulillah nih guys Langit masih Yang mau memberikan Keindahannya Lewat sunset Yang bisa Kita saksikan Di atas Puncak Gunung Kencana ini Dan Ini merupakan Bonus banget ya Bagi Para pendaki Dan disini juga Ada banyak Pendaki juga ya Yang mengabadikan Momen ini nih guys Karena ini Langkah banget ya Dan Saya juga Terus terang Ini baru Kali ini Mendapatkan View sunset Di puncak Gunung Kencana Padahal Sudah 4 kali Saya kesini Dan baru kali ini Ya guys Ini alhamdulillah Sekali Dan yang pasti Ini saya seneng banget Bisa Ngeser juga Ke kalian Semuanya Jadi inilah Salah satu View sunset Yang bisa kita dapatkan Di puncak Gunung Kencana Ya guys Oke guys Oke guys Sekarang saya akan Masuk ke tenda dulu nih Untuk mempersiapkan Kopi Bik Biar kita bisa santai Sambil menikmati kopi Di bawah Keindahan sunset Yang bisa kita saksikan Di atas Puncak Gunung Kencana Ini guys Dan kalian bisa Lihat juga nih Depan saya ini Ada si bocil ya Dia lagi santai Seritanya sih Dia itu Alah-alah anak senja Padahal Aslinya dia itu Bukan anak senja Anak malas Oke guys Jadi inilah Akhir dari Perjalanan kami Menuju ke Puncak Gunung Kencana Dan untuk View paginya Nanti akan saya sertakan Di akhir video Ya guys So Buat kalian Yang sudah menonton video ini Dari awal Sampai akhir Saya ucapkan banyak banget Terima kasih Ya guys Dan bagi kalian Yang baru mampir Atau baru menemukan channel ini Langkah baiknya Kita berteman dulu nih guys Dengan cara klik Tombol subscribe Yang ada di bawah ini Dan aktifkan Pula tombol loncengnya guys Agar kalian mendapatkan Notifikasi Dari update video Terbaru dari channel ini Dan bagi kalian Yang sudah subscribe channel ini Saya ucapkan banyak Terima kasih Semoga kalian banyak umur Saya selalu Dimudahkan rencukinya Dan dimudahkan juga Segala urusannya guys Amin Ya Allah Dan jika ada pertanyaan Kritik Saran Atau bahkan kalian ingin Berbagi pengalaman Mengenai gunung pencana ini Silahkan guys Isi di kolom komentar ya Biar kita bisa Sama-sama Berbagi So sekali lagi Saya ucapkan Banyak banget Terima kasih ya guys Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Salam satu hobi Dan Salam setari I've got an itch I'm missing a piece I wanna chase a bag I wanna chase a bag I wanna way I can change All the things I lack I gotta face the facts I gotta taste in that Got me obsessed with the rest I got an itch to scratch I'll give up everything A daunting life If I can see my dreams I'll make things up Cause I'll do anything To make one out One out reality Don't let go Don't let go I'll make things up Cause I'll do anything To make one out One out reality I just wanna find a way out Sick of the venom in my brain Running from the past Wanna escape my pain I just wanna be a better person I deserve this I just wanna break these chains Always asking for greatness True to myself I'll never fake it See no many ones Said it so they get famous And when I say the truth Most really can't take it In spite of everything I've been through I'ma make it Fake friends Bottom my downfall It's toxic Day one Started to outlaws For profit All I do is write verses No talking All I do is put the work in No option This was everything I ever wanted Created a legacy Off of me Just being honest And the fake ones Hate but it's all to no avail They wanna see me lose But you know I never fail